Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Termasuk seorang ibu dan bayinya yang terjebak banjir. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa bermagnitudo 5,9 terjadi di 90 km barat daya Kebupaten Pangandaran, Jawa Barat. Kedalaman gempa 10 km di dasar laut. Gempa terjadi pagi tadi sekitar pukul 7 lewat 56. Gempa tidak menyebabkan tsunami. Sampai saat ini tidak tercatat gempa susulannya. Jadi memang kita pantau terus memang tidak ada aktivitas gempa susulan. Dan potensi tsunami memang tidak ada. Jika informasi berikutnya, pemirsa setelah ditangkap atas dugaan ujaran kebencian Suginur Raharja alias Gus Nur, berencana mengajukan pra-peradilan. Jalur pra-peradilan ditempuh karena kuasa hukum menilai penangkapan Gus Nur tidak prosedural. Setelah pendidik memeriksa dan memutuskan menahan Gus Nur hingga 20 hari ke depan, tim kuasa hukum berencana mengajukan penangguhan penahanan kepada polisi. Alasan mengajukan penangguhan penahanan karena Gus Nur adalah tulang punggung keluarga dan pengasuh pondok pesantren yang memiliki tanggung jawab atas para santrinya. Selain itu, kuasa hukum Gus Nur pun menyayangkan penangkapan terhadap kliennya yang terkesan arogan. Oleh karena itu, Gus Nur akan menempuh pra-peradilan melalui kuasa hukumnya. Sebelumnya, Suginur Raharja alias Gus Nur ditangkap di rumahnya di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu dini hari. Gus Nur dilaporkan PWNU Cirebon atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu dini hari. Ia ditangkap oleh Baris Krim Polri atas laporan PWNU Cirebon atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Polisi yang datang langsung menggeledah rumah Gus Nur untuk mencari barang bukti tambahan. Saat ditangkap, Gus Nur yang didampingi keluarga mengaku sudah memperkirakan bahwa ucapannya dalam podcast bersama Republik Harun akan membawa ke jalur hukum. Sementara itu menurut pihak keluarga penangkapan Gus Nur tidak lepas dari unsur politis. Anak Gus Nur menyebut perkataan ayahnya dengan kasus yang hampir serupa pernah tiga kali dilaporkan. Namun pelaporan berujung penangkapan ini baru terjadi pertama kali. Yang melaporkan kan orang-orang NKU Banser, Ansor. Dan bukan pertama kalinya Gus Nur dilaporkan seperti ini. Cuma caranya saja yang berbeda. Kalau dulu cuma dikasih surat saja, langsung datang ke pengadilan di Menta Keterangan. Dan klien sekarang langsung didatangkan ke rumahnya, langsung dikasih surat penangkapan, penggeledahan, dicemput langsung dibak ke Jakarta. Langsung dikut. Sebelum ditangkap, Gus Nur sempat mengisi kegiatan pengajian di kawasan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Tim Liputan AENews melaporkan. Sebelumnya, Suginur Raharja alias Gus Nur pernah difonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Saat itu Gus Nur terbukti bersalah menghina generasi muda NU. Penghinaan terhadap Nadatul Ulama oleh Suginur Raharja alias Gus Nur bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya pada Oktober 2019, Gus Nur pernah difonis 1,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur karena terbukti bersalah menebarkan informasi yang menghina generasi muda NU. Fonis yang dijatuhkan saat itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penutup umum 2 tahun penjara. Kasus bermula dari unggahan video di media sosial pada 20 Mei 2018. Dalam video, Gus Nur dianggap menghina generasi muda NU, lalu ia pun dilaporkan forum pembelak kader muda NU ke polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.